Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Buruan Daftar Sekarang Juga Sebelum Harga Naik Baik Ibu-Ibu Mbak-Mbak Yang Saya Cintai Karena Allah Kita Lanjutkan Kita Akan Kembali Membahas Kitab Matan Gaya Wat Takrib Atau Biasa Terkenal Dengan Matan Abu Suja Yang Mana Dalam Matan Abu Suja Ini Adalah Sebuah Pelajaran Fiki Tadi Karena MC Beliau Berkata Kayaknya Banyak Wajah Baru Maka Saya Izin Memperkenalkan Dulu Bahwa Kitab Yang Kita Pakai Itu Kalau Di Kitab Aslinya Namanya Kalau Versi Indonesia Biasanya Pakai Kitab Kuning Mungkin Ada Ibu-Ibu Yang Pernah Belajar Di Pondok Tradisional Itu Kitabnya Kitab Kuning Ya Kitabnya Kenapa Kitab Kuning Ya Kitab Rata-Rata Gundul Bu Tadi Ada Yang Bilang Kitab Gundul Ini Rata-Rata Kitab Niko Kitab Gundul Ya Gundul Niko Berarti Gak Ada Harokatnya Nah Ini Kitab Ini Berisikan Tentang Fiki Yang Dikemukakan Oleh Madhab Imam Syafi'i Atau Madhab Syafi'i Maka Ibu-Ibu Yang Baru Hadir Mbak-Embak Yang Baru Hadir Mungkin Nanti Ada Perbedaan Pendapat Dengan Apa Yang Mbak-Embak Atau Ibu-Ibu Pernah Ketahui Sebelumnya Nanti InsyaAllah Kalaupun Memang Ada Perbedaan Pendapat Di Antara Kita Itu Tidak Menjadikan Akhirnya Kita Tidak Menjalin Ukwah Karena Tetap Kita Semuanya Adalah Bersaudara Walaupun Ada Sedikit Perbedaan Dalam Menjalankan Masalah Ibadah Fiki Tapi Tentunya Tidak Menjadikan Akhirnya Persaudaraan Kita Terputus Karena Perbedaan Sebuah Pendapat Masalah Ijtihad Baik Kita Buka Bismillahirrahmanirrahim Qalal Muallif Rahimahullahu Ta'ala Kita Sudah Sampai Di Bab Hari Ini Adalah Nawakidul Wudhu Apa Itu Nawakidul Wudhu Nawakidul Wudhu Adalah Bab Tentang Pembatal Pembatal Wudhu Dan Ini Harus Kita Pelajari Dan Kita Amalkan Jadi Kalau Kita Mau Belajar Itu Niatkan Belajarnya Kita Ilmunya Bukan Untuk Berbangga-Banggaan Oh Saya Sudah Selesai Ngaci Bab Budhu Gitu Ya Saya Sudah Belajar Di MPB Bab Tuharoh Tapi Giliran Ditanya Tuharoh Niko Nopobu Wallahu Ta'ala Aalam Saya Sudah Belajar Istinja Istinja Ini Kok Nopo Wallahu Ta'ala Aalam Jadi Kadang Masya Allah Ada Orang-Orang Itu Yang Memang Belajar Hanya Untuk Berbangga-Banggaan Maka Niat-Niat Yang Demikian Adalah Niat Yang Keliru Niatkan Sebelum Kita Datang Ke Majlis Ta'lim Itu Niatkan Bahawa Apa Yang Kita Ketahui Bismillah Semampu Kita Kita Amalkan Ya Baik Begitu Ibu-Ibu Ya InsyaAllah Ya Baik Kala Al-Mu'allib Rahimahullahu Ta'ala Faslun Walladhi Yungqidul Wudu'a Sittatu Asyya Diingat-ingat Kata Imam Syafi'i Dalam Kitab Matan Abu Suja Bahwa Yang Namanya Perkara Yang Membatalkan Wudu' itu Ada Sittah Sittah Itu Enam Ada Enam Perkara Yang Pertama Ma Khoroja Minas Sabi Lain Ma Khoroja Minas Sabi Lain Apa Itu Ma Khoroja Minas Sabi Lain Perkara Yang Pertama Adalah Apa-Apa Yang Keluar Dari Dua Jalan Dua Jalan Itu Maksudnya Jalan Apa Apakah Jalan Pogung Dan Jalan Yang Lainnya Bukan Maksudnya Adalah Dubur Dan Kubul Disitu Disebutkan Tidak Di Terjemahan Ada Kubul Itu Bagian Mana Ibu-Ibu Hmm Buang Air Kecil Bagian Depan Ya Dan Dubur Itu Adalah Bagian Belakang Apa-Apa Yang Keluar Dari Keduanya Apapun Itu Biasanya Yang Keluar Dari Keduanya Nopo Mawon Ibu-Ibu Air Baik Terus Angin Terus Kotoran Sekarang Saya Mau Tanya Kalau Ada Orang Dia Misalnya Nggak Sengaja Kan Tadi Air Kotoran Apa Tadi Angin Kalau Ada Orang Nggak Sengaja Makan Beling Tau Beling Kak Ibu-Ibu Kan Ada Tu Di Indonesia Itu Apa-Apa Dimakan Kapal Selam Ya Dimakan Ya Empe-Empe Maksudnya Beling Yo Dimakan Apalagi Ibu-Ibu Oh Oh Jatilan Itu Kalau Beling Dimakan Yang Keluar Apa Ibu-Ibu Ya Beling Gitu Ya Oh Betul Nah Kalau Ada Orang Makan Beling Keluar Beling Misalnya Ya Kira-Kira Itu Beling Yang Keluarkan Beling Bukan Bukan Air Bukan Juga Apa Tadi Kata Ibu Beling Kotoran Bukan Terus Satu Lagi Apa Tadi Angin Bukan Juga Berarti Kalau Ada Orang Makan Beling Dan Keluar Beling Lagi Kira-Kira Batalin Udun Apa Mbak Tan Hah Ayo Ibu-Ibu Yang Keluar Beling Loh Batal Jadi Kaidahnya Setiap Yang Keluar Baik Itu Yang Keluar Beling Maupun Cacing Misalnya Apapun Yang Keluar Dari Bagian Dubur Maupun Kubul Semuanya Membatalkan Wudu Nah Ibu-Ibu Khusus Bagi Perkara-perkara yang mungkin Masih Menjadi Keragu-raguan Pada Diri Seseorang Misalnya Ada Yang Mengatakan Kan Kalau Angin Itu Biasanya Keluar Dari Kubul Napa Dubur Ayo Ibu-Ibu Tambah Bingung Kubul Napa Dubur Dubur Ada Enggak Yang Angin Keluar Dari Kubul Oh Ini Yang Adanya Mantap Kayaknya Pengalaman Baik Ada Merasakan Atau Was-Wasi Itu Baik Kalau Memang Benar-Benar Merasakan Sebagian Ulama Mengatakan Itu Juga Membatalkan Wudu Jadi Masya Allah Sesuatu Yang Keluar Dari Bagian Dubur Dan Kubul Itu Adalah Membatalkan Wudu Apalagi Kira-Kira Ibu-Ibu Misalnya Yang Unik-Unik Gitu Ya Kalau Kayak Angin Air Gitu Kan Ya Kotol Udah Biasa Apa Misalnya Yang Unik-Unik Itu Habis Melahirkan Enggak Nifas Ibu Apa Tuh Habis Melahirkan Ada Ya Ya Baik Tapi Mungkin Gak Semua Wanita Bisa Merasakan Itu Ya Ya Jadi Intinya Kaidahnya Adalah Apa-Apa Yang Keluar Dari Bagian Dubur Ataupun Kubul Itu Membatalkan Wudu Kalau Yang Keluar Emas Samimawon Barangkali Ya Lendir Sama Saja Lendir Juga Sebagian Ulama Membatalkan Wudu Ya Kalau Kita Pakai Madhabnya Imam Syafi'i Ya Kan Kaidahnya Makhroja Minas Sabilain Apa-Apa Yang Keluar Dari Depan Dan Belakang Berarti Ini Adalah Umum Kecuali Kalau Misalnya Ya Dalam Sebuah Kitab Ada Ila Kecuali Misalnya Kecuali Cairan Misal Tapi Kalau Disini Di Madhabnya Imam Syafi'i Maka Semuanya Yang Gak Ada Ilahnya Kan Disini Nah Kemudian Disini Ala Ghayri Hayatil Ini Wannaum Itu Sudah Ya Berarti Yang Pertama Yang Kedua Wannaumu Ala Ghayri Hayatil Mutamakin Sebentar Sebentar Ibu-Ibu Ini Yang Pertama Ada Penjelasan Disini Disebutkan Ada Diriwatkan Oleh Imam Bukhari Dari Hadis Abu Hurairah Rasulullah S.A.W. berkata Tidaklah Allah Menerima Salatnya Seseorang Yang Berhadas Sampai Dia Berwudu Dan Ada Seorang Laki-Laki Dari Hadramaut Hadramaut Itu Bagian Yaman Selatan Jadi Yaman Itu Terbagi Menjadi Dua Ada Yaman Selatan Ada Yaman Utara Dan Hadramaut Ini Bagian Dari Yaman Selatan Mal Hadas Ia Aba Hurairah Apa Yang Dimaksud Dengan Hadas Yang Dimaksud Adalah Fussa'un Al Durratun Maksudnya Durrat Itu Adalah Kentut Jadi Angin Buang Angin Itu Ataupun Buang Kotoran Termasuk Dari Bagian Hadas Baik Kemudian Yang Kedua Wannaumu Ala Ghayri Hayatil Hayatil Mudhamakin Ingat Ibu-Ibu Ini Juga Pembahasannya Cukup Dalam Tidur Tapi Gak Semua Tidur Itu Membatalkan Wudhu Ibu-Ibu Tidur Yang Seperti Apa Yang Membatalkan Wudhu Tidur Dalam Keadaan Dia Tidak Sadar Apa Yang Ada Di Sekelilingnya Atau Ada Lagi Yang Mengatakan Tidur Dalam Keadaan Mohon Maaf Bagian Pantatnya Sudah Berubah Sudah Miring Sudah Miring Sudah Bukan Lagi Menetap Di Atas Di Atas Permukaan Jadi Kalau Tidur Ibu-Ibu Kan Ada Kadang Orang Sepu Atau Pernah Nggak Ketemu Sama Orang Itu Apa Bahasanya Dia Itu Makler Apa Ibu-Ibu Kalau Ibu-Ibu Saking Capeknya Duduk Gini Terus Namanya Tidur 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 Makler Ada Bahasa Yang Lebih Indah Tidur Ayam Kasian Ayam Di Bawa-Bawa Bangun Lagi Itu Kalau Masya Allah Kalau Ada Orang Benar-Benar Capek Tidur Ayam Atau Tidur Makler Itu Bisa Jadi Tidurnya Berkualitas Bangun Langsung Fresh Nah Sebagian Ulama Mengatakan Kalau Dia Tidurnya Masih Menetap Ke Sini Ke Permukaan Ya Mohon maaf Pantatnya Nggak Bergeser Kanan Nggak Bergeser Kiri Dia Tidak Membatalkan Wuduh Jadi Tidur Makler Itu Adalah Nikmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Jangan Tidur Kalau Lagi Pas Pengajian Karena Mungkin Ininya Apa Yang Menyajikan Materinya Itu Terlalu Suaranya Terlalu Merdu Sampai Kayak Di Di Ilir Jadi Langsung Enak Apalagi Masjidnya Dingin Masya Allah Jadi Boleh Tidur Tapi Dia Mohon maaf Bagian Duburnya Menetap Di Permukaan Nah Kalau ada Orang Tidur Miring-miring Ibu Walaupun Dia belum Bermimpi Itu Kira-kira Membatalkan Membatalkan Kaidanya Selagi Disini Disebutkan Selagi Bagian Mohon maaf Bagian Pantatnya Itu Sudah Tidak Lagi Menetap Di Permukaan Jadi Kalaupun Ada Orang Tidur Makler Tapi Tidurnya Kondisinya Bukan Dalam Keadaan Duduk Berarti Dia sudah Membatalkan Wudhu Ini Pendapat Di Dalam Madhab Syafi'i Yang Ketiga Yang Ketiga Adalah Zawalul Akli Busbisukrin Awmar Zawalul Akl Adalah Hilangnya Akal Disebabkan Dua Kondisi Apa Itu Bisukrin Dengan Karena Hilang akal Karena Mabuk Dan Zaman Sekarang Itu Ibu-ibu Yang namanya Orang Mabuk Sudah Mulai Berkeliaran Dimana-mana Iya Kenapa Orang Kan Zaman Dulu Kalah Memang Berkeliaran Dimana-mana Kemudian Akhirnya Ada Masa Ibu-ibu Jedah Ada Jedah Orang Mabuk Sudah Tidak Banyak Sekarang Mulai Banyak Lagi Kenapa Ibu-ibu Karena Stres Katanya Karena Alkohol Atau Khomer Bisa Didapatkan Dimana Saja Dan Ketahuilah Kalau Khomer Sudah Merajalela Kalau Minuman Minuman Keras Sudah Merajalela Maka Itu Tanda Kiamat Sudah Semakin Dekat Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Tidaklah Hari Kiamat Itu Allah Datangkan Kecuali Merebaknya Minuman Keras Kecuali Merebaknya Perzinahan Dan Biasanya Orang Kalau Mabuk Itu Sadar Boten Boten Ya Dan Masya Allah Ya Ibu-ibu Yang Namanya Orang Mabuk Itu Madorotnya Bahayanya Bukan Untuk Dirinya Saja Tapi Juga Untuk Orang Di Sekeliling Bisa Dibayangkan Orang Nyupir Dalam Keadaan Mabuk Itu Dalam Undang Boleh Napa Boleh Tapi Ada Nggak Orang Nyupir Mabuk Ada Dan Itu Membahayakan Jadi Kalau Ada Orang Mabuk Maka Jelas Dia Sudah Batal Wudunya Dan Hati-hati Ya Ibu-ibu Ya Allah Jaman Kita itu Jaman Apa ya Maksudnya Orang Sudah Nggak Malu-malu Lagi Untuk Berbuat Maksiat Kita Banyak-banyak Doakan Anak Keturunan Kita Semoga Allah Jauhkan Dari Yang Namanya Minuman Keras Baik Kemudian Tadi Bisukrin Atau Misalnya Kondisi Zawalul Akal Dengan Mabuk Kenapa Minuman Keras Itu Dinamakan Dengan Khamr Ibu-ibu Dan Kalau Bahasa Arabnya Minuman Keras Kan Khamr Sesuatu Yang Bisa Memabukkan Namanya Khamr Kenapa Disebut Khamr Ada Yang Tahu Arti Dari Khamr Itu Tertutup Dan Yang Namanya Orang Minum Minuman Keras Akal Waras Tertutup Makanya Dalam Islam Yang Namanya Minum Minuman Keras Tidak Boleh Karena Akalnya Sudah Tidak Bisa Lagi Jalan Bagaimana Mestinya Tidak Normal Lagi Dan Yang Kedua Disini Aumardin Atau Zawalul Akal Hilangnya Akal Bukan Disebabkan Karena Mabuk Tapi Karena Sakit Bu Saya Beberapa Hari Ini Mendapatkan Ini Cerita Kisah Nyata Dan Saya Tidak Menakuti Tapi Saya Berpesan Kepada Ibu Saya Ada Dua Kisah Nyata Yang Sampai Pada Kami Jadi Hari Hari Ini Banyak Orang Depresi Depresi Artinya Akalnya Hilang Dan Itu Karena Sakit Sampai Kalau Depresinya Sudah Semakin Parah Maka Orang Ini Bisa Bunuh Diri Dan Itu Yang Saya Temui Dari Kisah-kisah Yang Masuk Itu Semuanya Perempuan Yang Satu Belum Menikah Yang Satu Sudah Menikah Jadi Orang-orang Depresi Misalnya Ada Orang Dia Punya Uduk Terus Depresi Akalnya Ilang Sudah Mulai Ngacok Sudah Mulai Senyum Senyum Sendiri Sudah Mulai Bicara Sendiri Sudah Mulai Tidak Waras Berarti Itu Membatalkan Wuduh Dan Kondisi Depresi Ini Ibu Itu Kondisi Orang-orang Yang Akalnya Sudah Tidak Jalan Lagi Maka Dari Itu Sebenarnya Ada Doa Doa Dari Rasulullah Tapi Doa Ini Sudah Banyak Ditinggalkan Oleh Kita Sejak Corona Tidak Ada Apa Doanya Ibu Dulu Waktu Corona Ibu Ibu Mesti Hafal Apa Doanya Allahumma Inni A'udhubika Minal Barasi Albaras Sad Wal Jununi Junun Itu Termasuk Depresi Kina Junun Namanya Allahumma Inni A'udhubika Minal Barasi Wal Jununi Wal Juthami Wa Min Sayyi Al Asqam Artinya Ya Allah Hamba Berlindung Ada Yang Mau Bantu Tulis Atau Sudah Hafal Semua Tolong Bantu Tulis Semoga Jadi Jari Doa Ini Ibu Bagus Banget Kalau Diamalkan Karena Penyakit Penyakitnya Penyakit Jaman Sekarang Semuanya Doa Berlindung Dari Penyakit Yang Mematikan Penyakit Yang Berat Doa Berlindung Dari Penyakit Yang Berat Allahumma Inni A'udhubika Minal Barasi Barasi Itu adalah Penyakit Kulit Lepra Allahumma Inni A'udhubika Minal Baras Ya Allah Saya Berlindung Kepadamu Dari Penyakit Kulit Apa Penyakit Yang ada Putih-putihnya Itu penyakit Lepra Udah Minal Barasi Wal Jununi Junun Itu Bukan Gila Hilangnya Akal Termasuk Depresi Maksudnya Junun Junun Gila Tapi Jangan Diartikan Ibu-ibu Oh Doa Ini Berarti Kita Minta Biar Dijauhkan Dari Jangan Dijadikan Orang Gila Arti Junun Itu Sendiri Sebentar Sudah Junun Wal Jununi Allahumma Inni A'udhubika Minal Barasi Wal Jununi Al Jununi Alif Jim Nun Wa Nun Ya Allah Gak apa-apa Pakai bahasa Latin Bata Nama Allahumma Ya Allah Inni A'udhubika Saya berlindung Dari Albaras Penyakit Apa Lepra Aljunun Junun Apa Stress Dia bilang stress Ibu-ibu ya Depresi Walbarasi Waljudam Aljudami Pakai Zal Waljudami Aljudami Waljudami Zal Yang ada titiknya Wa Min Sayyid Asqam Aljudam Itu Penyakit Kulit Juga Aljudam Itu Bagian Dari Penyakit Kulit Wa Min Sayyid Asqam Dan Penyakit Penyakit Yang Buruk Ya Termasuk Diantarnya Cancer Apalagi Ibu-ibu Penyakit Yang buruk Itu Apa Contohnya Kayak Kemaren Virus Nah Itu Juga Penyakit Asqami Al-Asqam Pakai Kof Aljudam Mijim Zal Z Z Z Z Itu Yang ada Titiknya Itu Loh Bu Oke Sudah Ada Alhamdulillah Terima Kasih Mbak Juzami Juzami Ini Dibaca Sampai Kita Meninggal Dunia Bu Istikomah Karena Ngeri Sekali Maksudnya Penyakit Itu Macem-macem Zaman Sekarang Ya kan Kalau Zaman Dulu Penyakit Apa Ibu-ibu Zaman Dulu Orang Tua Flu Batuk Panas Demam Sampun Sudah Tiga Itu Flu Batuk Panas Sudah Sekarang Macem-macem Faktor Makanan Faktor Dosa Faktor Pikiran Banyak Makanan Juga Termasuk Ibu Telo Godok-godokan Daun Direbus Sekarang Daun Digoreng Namanya Kripik Daun Bayang Siapa Yang Tidak Suka Suka Kalau Zaman Dulu Kan Dikukus Direbus Sekarang Digoreng Dan Terutama Anak-anak Muda Ini Yang Makannya Rata-rata Zaman Sekarang Jam Food Dan Kita Bagi Orang Tua Wajib Memberikan Makanan Yang Halal Dan Tayyib Ayo Ibu-ibu Yang Sudah Nulis Dicek Lagi Allahumma Inni A'udubika Minal Barasi Wal Jununi Wal Juthami Wa Min Sayyii Al Asqam Sayyii Al Asqam Dicek Akhir Mbak Dicek Barakallahu Fik Yuk Dibaca Bareng-bareng Ibu-ibu Satu Dua Tiga Allahumma Inni A'udubika Minal Barasi Wal Jununi Wal Juthami Wa Min Sayyii Al Asqam Sayyii Sayyii Mbak Des Saya izin Menambahkan sedikit Sebentar 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 Ibu-ibu Ini tuh Ada Alif Lazima Eh Kenapa Hitam ya Gak Apa-apa kali ya Ibu-ibu ya Sebentar Sekedap Ibu-ibu Nih Nah Sayyii Asqami Allahumma Inni A'udubika Minal Barasi Wal Jununi Wal Judami Wa Min Sayyii Asqami Nah Dah Apa tadi artinya Ibu-ibu Hmm Penyakit lepra Kulit Gila atau depresi Dan penyakit-penyakit yang Buruk Yang parah Yang parah G Baik Kalau yang Belum lanjutkan Nanti insyaallah Ini gak dihapus ya Kita lanjutkan dulu ya Ibu-ibu ya Nanti biar selesai Tuntas hari ini Insyaallah Yang keberapa tadi Sekarang yang keempat 1,2,3 Oke Eh Umaruddin Baik Kemudian yang keempat Walam surrajulil mar'atal aj'nabiyyati Min ghairi ha'il Pembatal wudhu yang keempat Adalah ketika Seorang laki-laki Atau seorang perempuan Menyentuh kulit Lawan jenisnya Tapi dia yang bukan mahram Sekali lagi Kita Memakai bahasanya Mahram Bukan muhrim Ya ibu-ibu ya Apa bedanya mahram dan muhrim Ayo ibu-ibu Mahrim itu Orang yang sedang umroh Orang yang sedang haji Orang yang sedang berikhram Mahram itu Orang-orang Yang kita Apa mahram itu Tidak boleh Menikahinya Ya Misalnya bapak Atau siapa lagi mahram kita Suami kita mahram bukan Suami kita mahram bukan Sebentar Sebentar Saya izin menjelaskan mahram Ini kan disini Jadi mahram itu Kan tadi kan Tidak boleh Menyentuh Kulit Orang yang bukan mahram kita Tanpa Adanya ha'il Ha'il itu tanpa adanya Apa tadi misalnya Penghalang Toel gitu Nah Itu mahram itu Ada tiga Ya Mohon diperhatikan ibu-ibu Ada tiga jalur Yang pertama Mahram yang disebut Dengan nasab Nasab itu berarti Keturunan Bapak kita Kakek kita Anak kita Niko Asmanipun apa Mahram Dari jalur apa Dari jalur Nasab Ada yang kedua Mahram itu Dari jalur Perkawinan Misalnya apa Suami kita Mertua Kita Kan tadinya Mertua bukan mahram Karena kita Sudah menikah Dengan suami kita Maka mertua Adalah Mahram Ya Atau misalnya Siapa lagi Ibu-ibu Dari jalur Keturunan Bapaknya Mertua Bapaknya Mertua Berarti Hah Bapaknya Mertua Berarti Kakek Kakek Dari jalur Suami Itu juga Masih mahram Karena dia Masih Dari kasus Pernikahan Baik Yang ketiga Yang ketiga Di Indonesia Kayaknya Jarang Yang ketiga Disebut mahram Dari jalur Persusuan Jadi gimana Maksudnya Persusuan Persusuan Itu gini Ibu Yang namanya Orang Arab Itu Kebiasaan Mereka Menyusukan Bayi-bayi Mereka Kepada Orang lain Tuker-tukeran Kayak Rasulullah S.A.W. Ibu susuannya Ada berapa Rasulullah Ibu susuan Rasulullah Ada berapa Siapa Suwaibah Dan Halimatus Sa'adiyah Yang terkenal Halimatus Sa'adiyah Suwaibah Ternyata juga Ibu susuannya Rasulullah S.A.W. Nah Kalau ada orang Contohnya begini Misal ini contoh Pada kasus putri saya Ya contoh gini Bu Biar gampang ya Saya punya putri Dulu waktu Diaman Lahir dua Yang pertama Itu dia punya Ibu Jadi saya punya teman Masya Allah Teman-teman saya itu Orangnya Masya Allah Kalau ngafain Quran Cepatnya luar biasa Masya Allah Nah waktu itu Dia bilang gini Ke saya Aziza Saya pengen dong Muyasir punya saudara Dari Indonesia Katanya gitu Gimana kalau anakmu Tak susuin Katanya teman saya Boleh 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 Gitu ya Nah Akhirnya Anak saya tuh Punya ibu susuan Ibu susuannya Namanya Lubabah Orang Yaman Akhirnya apa Ibu-ibu Kalau sudah disusuin Sama Lubabah Maka anak saya Yang bernama Aisyah Putri saya yang pertama Itu mahrum dengan Suaminya Lubabah Jadi dia punya Bapak Susuan Lubabah punya Anak-anak Baik itu yang laki-laki Maupun perempuan Semuanya Saudaranya Aisyah Tidak boleh nikah Lubabah punya Punya anak Misalnya Gantengnya Ganteng Pakai banget Misal Nah Tiba-tiba Aisyah Ketemu sama anaknya Lubabah Misal Itu tidak boleh nikah Karena dia Saudara sesusuan Namanya sesusuan Di Indonesia kan jarang Begini Iya gak ibu-ibu Karena apa Karena orang Indonesia itu Kalau orang Gak Gak ada Ibu Gak ada Gak keluar Susu Air susu Ibunya Langsung Langsung ini Langsung putus asa Dikasihlah susu sapi Jadi Harusnya kan Susu manusia Jadi Orang Indonesia itu Kita ini rata-rata Coba ibu-ibu Dulu Minum susu Ibu Nopo Susu Susu Nopo Gitu ya Dua-duanya Alhamdulillah Nah Jadi orang Arab itu begitu Kalau misalnya ada Kondisi Ibunya meninggal dunia Misal gitu ya Anak ini kan udah gak punya ibu Gak ada yang nyusuin Atau kondisi ibunya gak keluar susu Misal Maka biasanya Cari ibu susuan Ya Nah ibu-ibu susuan ini Berarti dia punya anak Anaknya anak susuan Nah anak susuan ini Dia seperti Nanti Mahrumnya itu seperti Anak kandung Ya Gak boleh nikah dengan Bapak susuannya Gak boleh nikah dengan Kakak susuannya Sama Persis ya Nah ini Yang ketiga jalur ini Ibu-ibu Itu semuanya Mahrum kita Berarti ibu-ibu Suami kita Mahrum Kenapa mahrum Mahrum Ya kenapa Karena dari jalur Menikah Berarti sekarang Kita tahu Ternyata Dari Belajar Madhab Syafi'i Sejatinya Disini dijelaskan Bahwa Kalau ada orang Towel-towelan Sama suaminya Istri Noel suaminya Ya Itu gak Membatalkan Dalilnya apa Ada Pernah Ibunda Aisyah Ya sebelum Rasulullah Berangkat ke masjidu Mencium Ibunda Aisyah Dan itu Rasulullah Tidak wudu lagi Coba ibu-ibu Kalau di kita nih Rata-rata Kalau sudah wudu Ada suaminya Melipir-melipir Maaf pak Saya sudah punya wudu Gitu gak Ada yang begitu Ada kan Ada orang saya Masih menemukan itu Pada nenek saya Jadi nenek Kan saya sudah bilang Saya itu dari kampung Ibu-ibu Dari kampung Dari cerbon Itu kan Nyunseun Nah dinya Kental banget gitu Jadi ada hikmahnya kali ya Saya dicemplungin dulu Sama Allah ke situ Biar paham Apa tradisi-tradisi Di sana Dulu nenek saya begitu Kalau habis wudu Mau ke masjid Pakai ruku yang langsungan itu Itu melipir-melipir Jalanlah Jangan sampai bersentuhan Sama suaminya Sekarang ibu-ibu Kalau tahu gitu Tidak apa-apa Salaman Tidak apa-apa Asal bukan dengan syahwat Jadi boleh Ketoel juga boleh Tidak usah wudu lagi Ini kita ngambil Perkataan di dalam Madhabnya Imam Syafi'i Begitu ya ibu-ibu ya Ampun Yang keberapa itu? Yang pertama Baik Sekarang yang kelima Yang kelima adalah Masu farjul Farjul adami Bibadnil kahfi Dia memegang Farj itu Mohon maaf Kemaluan Ya Kemaluan Dengan telapak tangannya Dan disini disebutkan Apa sih Al-Kahfi Al-Kahfi adalah Batnul yadudakhil Maksudnya adalah Bagian telapak tangan dalam Kan ada luar Ada dalam Jadi kalau Ada orang Habis wudu Menyentuh kemaluan Tanpa penghalang Langsung disentuh Berarti itu Membatalkan Wudu Ya Baik Kemudian disini Disebutkan An-Busra bin Sofwan Radiyallahu anha An-Nabiyya Salallahu alaihi wa sallam Maqala Man massa zakarahu Fala yusalli Hatta yatawadda Ada dari Hadis yang dibawakan Oleh Busra Binti Sofwan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Man massa Barang siapa yang Mengusap Zakarahu Maksudnya Zakar itu kemaluan Fala yusalli Dan janganlah kalian salat Hatta yatawadda Sampai mengulang Wuduhnya ke Kembali Dan ada dari Hadis Ummu Habibah Ummu Habibah adalah Istrinya Rasulullah sallallahu Beliau Mengatakan Man massa farjahu Fal yatawadda Maka Barang siapa yang dia Memegang Kemaluan Dengan tangannya Ya terutama bagian dalam Maka dia Beruduk Kem Kembali Dan ibu-ibu yang namanya Memegang kemaluan itu Kalau gak ada keperluan Itu Tidak Diperbolehkan Ya Ajarkan kepada Anak-anak kita Ajarkan Nah kalau misalnya Apa Gak ada keperluan Entah itu gatel Atau apa Ya gak usah dipegang Karena ada Banyak ibu-ibu ya Saya baru kemarin Dengar ada Seorang istri Yang akhirnya minta cerai Karena suaminya itu Punya kelainan Ya Kelainannya itu Suka megang Mohon maaf Alat vitalnya Ya Dan itu berjam-jam Ya Itu ada Ada Ibu-ibu kok malah ngeri Tapi ada Ya Jiji gitu ya Tapi itu terjadi Makanya Kita sebagai seorang ibu Mewanti-wanti Untuk anak-anak kita Ya Gak usah Pegang-pegang Kalau memang gak ada Keperluan Baik Wa massah Halqati Duburihi Alal jadid Apa ini Dan Disini Wa massah Wa massu Afan Wa massu Wa massuh Halqati Duburihi Alal jadid Yang ke enam Adalah Menyentuh Bagian Dubur Itu juga Gak boleh Alal Qaulil jadid Saya akan jelaskan Maksudnya apa sih Alal Qaulil jadid Jadi Imam Syafi'i itu Punya dua Perkataan Ibu-ibu Ada Qaulul qadim Ada Qaulul jadid Maksudnya apa Ustazah Qaulul qadim Qaulul jadid Qaulul qadim itu Perkataan Fatwa-fatwa Imam Syafi'i Yang lama Qaulul jadid Itu Fatwa-fatwa Imam Syafi'i Yang baru Batasannya apa Kata para ulama Batasannya adalah Qaulul qadim Fatwanya Imam Syafi'i Ketika Beliau Berada Di Bagdad Dan Sebelum Masuk Negara Mesir Itu disebut Perkataan Lama Qaulul jadid Perkataan Imam Syafi'i Atau Fatwa-fatwa Yang baru Ketika Imam Syafi'i Sudah Memasuki Mesir Ibu-ibu tahu Mesir dimana Disana Ya betul Bukan disini Pinter Jawabannya Disana Dan disini Mesir Itu bagian Dari Timur Tengah Dekat Dengan Perbatasan Apa yang Ghazai itu Rafa Daerah-daerah sana Jadi Imam Syafi'i pun Beliau lahir di Ghazah Imam Syafi'i itu lahirnya Di Ghazai Katanya Ghazai itu tempat Lahirnya Imam Syafi'i Ghazah Apa sih Ibu-ibu sebutnya Ghazah Ghazah Itu tempat Lahirnya Imam Syafi'i Maka Imam Syafi'i Waktu itu Beliau Berkelana Mencari ilmu Pernah sampai ke Bagdad Nah di Bagdad Cukup lama Dan beliau Berfatwa Banyak berfatwa Di sana Maka perkataan Beliau sebelum Masuk Mesir Itu disebut Dengan Fatwa lama Kodim itu lama Dan beliau pun Pernah ke Yaman Berguru Dengan guru-guru Yang ada di Yaman Dan pernah ke Mekah Juga Imam Syafi'i itu Pernah ke Mekah Imam Syafi'i juga Pernah ke Madinah Jadi sebelum Imam Syafi'i Menetap di Mesir Maka semua perkataannya Disebut Kau'lul Qodim Apa itu Kau'lul Qodim Perkataan Atau Fatwa lama Kau'lul Jadid Adalah perkataan Fatwa baru Dan Ada sedikit Perbedaan Coba ibu-ibu Pernah baca Kitabnya Imam Syafi'i Yang termasyur Tidak Apa namanya Katanya kita Mengaku saya Bermadhab Syafi'i Sekarang Apa kitab Asmani pun Kitabnya Namanya apa Banyak kitab Imam Syafi'i Yang terkenal Dua Ternyata kita Harus belajar lagi Namanya Asmani pun Kitabi pun Al-Um Dan Ar-Risalah Itu kitab Dua kitab Imam Syafi'i Yang populer Al-Um Dan Ar-Risalah Al-Um Dan Ar-Risalah Di situ nanti Ada Kau'lul Qodim Ada Kau'lul Jadid Biasanya Di Kau'lul Jadid Itu Ada sedikit Revisi Jadi Perbedaan Fatwa Imam Syafi'i Ketika Beliau Berfatwa Di Kau'lul Jadid Dengan Di Kau'lul Qodim Coba Ibu-ibu Negeri Negeri Yang Dulu Pernah Dimasuki Oleh Empat Imam Madhab Itu Rata-rata Sampai detik Ini Banyak Orang-orang Berilmu Di dalamnya Contohnya Apa Ibu-ibu Contohnya Madinah Madinah Banyak Ilmu agama Di sana Karena dulu Ada Imam Malik Imam Malik Adalah Imam Darul Hijroh Kufah Ya Kufah Itu juga Banyak ilmu agama Di sana Kenapa Karena dulu Ada Imam Abu Hanifah Mesir Sampai detik ini Banyak gak Orang Indonesia Khususnya Mau kemana Mau belajar di Mesir Belajar agama Kenapa di sana Banyak ilmu agama Karena ada Imam Syafi'i Imam Syafi'i Lama di Mesir Sampai Sebagian ulama Mengatakan Meninggalnya Imam Syafi'i Itu di Mesir Terakhir Siapa tadi Imam Ahmad Imam Ahmad Itu di mana Imam Ahmad Saya lupa Imam Ahmad Daerah mana Yang jelas Imam Ahmad Juga di sebuah tempat Di situ Banyak juga Akhirnya Masya Allah Saudi Arabia Saudi Arabia Rata-rata Mereka pakai Madhabnya Madhab Hanbali Masya Allah Hanbali Dan ibu-ibu Tahu Zaman dulu itu Masya Allah ya Keilmuan itu Tersebar luas Orang-orang Berilmu itu Banyak banget Orang-orang Yang ahli Dalam bidang agama Dalam ahli Dalam bidang Al-Quran Itu banyak Tolong Difokuskan sebentar Kenapa Ibu-ibu Kalau zaman dulu Orang yang ahli agama Yang ahli ilmu Quran itu banyak Karena zaman dulu Pemerintah Pemerintah memposisikan Para ulama Orang-orang Berilmu Dan orang-orang Ahli Quran Dengan Diberikan Kemuliaan Itu sendiri Bayangkan Zaman dulu Orang yang ngaji Orang yang ajar Ngaji Orang yang ajar Al-Quran Itu Dikasih Mukhafa'ah Atau Gajinya oleh Pemerintah Kurang lebih Dua ribu Dinar Coba hitung Hitung Masalah perduitan Itu cepat Ayo Hitung Dua ribu Ambillah Satu dinar Empat juta Coba dihitung Nanti hasilnya Komputer Kalkulatornya Udah gak bisa kebaca Coba-coba dihitung Dua ribu Dikali Empat juta Delapan miliar Delapan M Dulu guru Ngaji Delapan M Oke Guru ngaji Dulu Diberikan Rotib Atau Mukhafahnya Delapan M Sebulan Banyak banget Ulama Ulama Kalau yang Bukan cuman Guru Quran Tapi guru agama Itu diberikan Mukhafa'ah Oleh negaranya Empat ribu Dinar Berapa tuh 16 M Maka Zaman dulu tuh Yang namanya Ulama Yang namanya Guru ngaji Sudah gak ada lagi Istilahnya Nyaris sambilan Kalau zaman sekarang kan Guru ngaji Ya kasihan ya Itu kan kadang Bekerja pentang-penting Kesana Akhirnya gak fokus Ngajarin anak-anak Kau musim Ngaji Karena Kebutuhan pokoknya Saja belum Tercukupi Dan Begitu pula Misalnya Guru agama Jadi ternyata Saya tuh kemarin Sempet diskusi ya Ibu-ibu Dengan suami Jadi Midtime nya saya tuh Kalau pas habis Jemput anak-anak itu Berdua sama-sama Ngobrol Saya bilang Itu ya Cin Ini tuh kenapa ya Zaman dulu tuh Islam tuh kok bisa jaya Saya tuh Penasaran Kenapa zaman dulu tuh Islam jaya Kata suami saya Karena dulu Islam memuliakan ilmu Buktinya apa? Buktinya orang-orang Berilmu tuh dimuliakan Ya masya Allah merinding ya Ibu-ibu Kenapa bu? Dari negara Dari Dari Ya dari negara Dari khalifah Dari khalifah Dan itu kan Akhirnya ketika Orang-orang berilmu itu Dimuliakan Maksudnya di apa? Istilahnya dicukupkan Oleh Allah Ya dan oleh pemerintah Akhirnya orang Berlomba-lomba Pengen Pengen-pengen Menjadi orang berilmu Dan ilmu itu Akhirnya Menyebar luas Ya Apakah ini Mengurangi kehilasan? Beda Tentu tidak Beda 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 Kan Orang misalnya Saya ikhlas Ngaji Ngajar Ngaji Tapi saya ikhlas kok Karena Allah Gak usah Gak usah dikasih apa-apa Tapi ternyata Dia makan juga Minta-mintakan Sama saja Gak boleh Ya Orang kalau minta-minta Itu nanti Ya apa Konsekuensinya Menjadi orang yang Tidak baik ke depannya Ya Masya Allah Jadi Saya itu akhirnya berdoa Sama Allah Ya saya bilang ke suami Yaudah Bi Kalau kayak gitu Saya mau berdoa aja Sama Allah Doa apa istriku? Kata suami saya Doa Ya Allah Kayakanlah kami Semoga suatu hari Kelak Guru ngaji di Indonesia Guru-guru ngaji TPA Semoga nanti gajinya Minimal 1M Saya bilang gitu Nanti kita-kita yang kasih Amin Kata suami saya Wah Saya yakin Kalau ada guru ngaji Di Indonesia 1M itu semua Berbondong-bondong Pengen jadi guru ngaji Ya PNS semua tinggalin Ya kenapa? Karena ternyata Guru ngaji kok Lebih banyak gitu ya Misalnya Ya Fitrohnya manusia itu Ibu-ibu Yang namanya Apa ya Yang namanya dunia Kenapa sekarang Orang-orang Berburu Di sebuah universitas Apa tujuannya? Mencari ilmu Selain mencari ilmu Apakah real Mencari ilmu saja? Akhirnya kan? Iya gak ibu-ibu? Jadi ternyata Masya Allah ya Kenapa Islam itu Dulu jaya Kenapa ilmu itu Berkembang pesat Kenapa banyak Para ulama Karena memang Para ulama sibuk Dengan ilmunya Dan sudah Allah Cukupkan Melalui para gubernur Gubernur Para khalifah Untuk mencukupkan mereka Negara yang masih Mirip-mirip sekarang Ibu-ibu Yang masih memuliakan Para penghafal Al-Quran Para guru-guru Agama Itu Saudi Arabia Dubai Qatar Nah itu masih Ya bayangkan saja Mereka Kalau disana Imam masjid itu Gajinya 30 juta Kata ibu-ibu Wow Gitu ya Tinggi apa Mboten Yang Baik Itu ya Jadi Tapi Tetap aja Niatnya bukan Mengejar itu Hanya Akhirnya Akhirnya ibu-ibu Akhirnya Ilmu itu bisa Berkembang Pesat Akhirnya Para ulama itu Sibuk Menulis Sibuk Membuat Karya-karya Ilmiah Gak sibuk Lagi Mencari Nafkah Ya Masya Allah Yuk kita berdoa Sama Allah Bareng-bareng Yuk Saya doakan Semoga Allah Jadikan Kita semua Yang ada Di masti Dicukupkan Oleh Allah Ya Dikayakan Oleh Allah Dan nanti Kekayaan kita Kita berikan Lagi untuk Kaum muslimin Untuk Kejayaan Islam Untuk Orang-orang Yang telah Berjuang Demi agama Allah Azza wa Jal Amin Allahumma Amin Baik Insya Allah Cukup sampai Disini Mudah-mudahan Apa yang bisa Kita dapatkan Pada hari ini Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Ridha Dan Di dalam Islam Itu boleh Menjadi orang Yang Kaya Sebagaimana Usman bin Afan Sebagaimana Abdurrahman bin Auf Namun Kekayaan Yang paling Baik Adalah Kekayaan Yang Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Aku luka Lihada Wastagfirullah Liwalakun Wa akhiru Da'awana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mutiara Hikmah Official Menyikap Hikmah Di balik Sunnah Hikmah